Saya berharap para Melania berada di garis netral Seperti hanya saya Saya tidak masuk ke blok A, blok B, blok C, tidak bisa Saya tegak harus berdaulat dalam kebinekaan Saya akan menggaungkan persatuan, saya akan menggaungkan perdamaian Saya tidak akan membela siapapun, saya tidak akan menyalahkan siapapun Saya bergerak mengikuti hati, nurani, dan pemikiran saya Gelujing-nijing Gelu SNK Tidak tahu Tiba-tiba ingin live di Facebook pagi ini Mau menyampaikan rasa terima kasih saya Untuk Mas Ali Bata Yang telah berkenan meng-cover hidung Wahi Konosebo Berkolaborasi dengan Mas Bram Ibu Doko Bahkan dalam waktu hitungan berapa jam Itu mendapatkan reaksi langsung Bukan dari youtuber lokal Bahkan sampai ke Macan Negara Sampai ke Internasional Bahkan tadi pagi ada yang kasih saya beli Orang Perancis itu sampai Apa ya Dia membawakan gitar itu dengan menggunakan hidung Wahi Konosebo Ini luar biasa Menurut saya pribadi Mas Ali Bata telah menunjukkan integritasnya Sebagai seorang seniman Jawa Yang ikut berkontribusi Untuk melestarikan nilai-nilai kelewatan seni dan budaya Jawa Saya masih 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 tidak percaya ya Tiba-tiba Mas Ali Bata Berkenan membawakan hidung Wahi Konosebo Dan Saya bisa mengatakan itu viral Luar biasa lah Sukses untuk Mas Ali Bata Ini yang mungkin Mungkin seringkali Saya sampaikan kepada teman-teman di lingkaran saya Itu saya sampaikan Sesungguhnya bangsa ini itu tidak pernah kekurangan energi Hanya saja Sesama terah Jawa Kurang saling bersinergi Kalau kurang saling bersinergi Yang terjadi apa? Kalau kita tidak saling bersinergi Yang terjadi nanti apa? Kesalahpahaman Kesalahpahaman Keretakan Jadi Sekali lagi saya sampaikan Bangsa ini tidak pernah kekurangan energi Hanya saja kita kurang saling bersinergi Kasusnya di situ Jadi menurut analisa saya ya Ayolah Kita saling mendukung Kita saling Saling Memberikan support Kepada mereka yang Yang memang butuh di support Terus Situasi Kondisi saat ini kan carut makhluknya Terjadi banyak blok Banyak perdebatan Dan banyak perselisian Malah-malah saja Saya tidak mau ikut blok saya Saya tidak bisa ikut blok A Blok B Blok C Blok D Tidak Saya tetap berpegang teguh pada prinsip saya Sembo yang saya tegak lurus berdaulang Saya hanya fokus bagaimana Mengaplikasikan Visi misi saya Itu saja Saya bergerak di bidang agama Di lingkaran lingkup Sandri Gerbang Kemudian saya juga Mengopas sejarah-sejarah Nusantara Dengan panduan yang jelas Ada bukti primernya Terus kemudian Bagaimana saya keluar Menggaungkan perdamaian Persatuan Memberikan pencerahan Pencerahan Itu saja Jadi saya tidak bisa Ikut blok A Blok B Blok C Tidak bisa Saya bersama dengan diri saya sendiri Saya bersama dengan Nurani saya sendiri Saya bersama dengan Hati saya Pikiran saya Saya tidak bisa diwarnai oleh siapapun Selagi Nurani saya Hati saya Pikiran saya baik Ya akan saya pertahankan Jadi maaf-maaf saja Seperti yang pernah saya tulis Saya ini Bindika Tenggal Ika Saya bukan boneka Jadi saya tidak bisa ya Diprovokasi Ditarik ke blok A Blok C Blok B Tidak bisa Ya ini kan saya Terutama para milenia Saya Saya lagi fokus-fokusnya Mendekati para milenia Milenia Kalian tidak usah ikut berdebat Kalian tidak usah ikut Membela A Membela B Membela C Tidak bisa Mending kalian fokus Kalau Kalau lagi senang belajar agama Fokus belajar agama Kepada ahlinya Kalau senang main musik Fokus saja main musik Senang apa? Menulis Nulis yang bagus Sudah Para milenia Saya sarankan Untuk Jangan ikut-ikutan konflik Kalau sudah Terlanjur masuk konflik Segera keluar Netralkan pikiranmu Ya Hatimu Dari Berbagai konflik Yang sudah berkecamau Di negeri ini Mending kalian Belajar agama yang benar Kalau suka musik ya Fokus Belajar musik yang benar Sudah Itu saja intinya Jadi Kembali kepada bahasan di awal Bahwa Saya menyampaikan terima kasih Kepada Mas Alibaka Yang berkenan membawakan Bersama Mas Beram Numproho Bahkan dalam hitungan jam Sampai hitungan hari Itu sudah sangat viral Diapresiasi Reaksinya Bukan hanya nasional Bahkan sampai Ke internasional Dan itu adalah bukti Bahwa Mas Alibata Menunjukkan integritasnya Sebagai Seniman Jawa Yang ikut berkontribusi Melesarkan Sedih dan Budaya Jawa Yang keduanya Yang paling poin Yang saya sampaikan Bahwa bisa kita Tidak pernah Kekurangan energi Hanya saja Kita Tidak saling Bersinergi Ini yang menjadikan Kesalahan pahaman Ini yang menjadikan Kemudian Ada menjadi rumit Kita Terus poin yang ketiga Sasaran untuk para milenia Milenia Kalian Jangan sampai Ikut Blok-blok Kalian harus Sudah ada di garis Netral Karena kalian itu Generasi saya Kemudian Kalian jangan Mau diwarnai Oleh siapapun Demi kepentingan Apapun Yang kalian Tidak paham Jadi Jika kalian Tidak paham Jangan komentar Serahkan Segala urusan Kepada ahlinya Dalamilah agama Kepada Orang-orang Yang memang Mata rantai Keagamanya Jelas Lebih baik kalian Belajar Berkarya Mendalami apapun Kepada ahlinya Jadi ada tiga poin Yang bisa saya sampaikan Saya berharap Para milenia Berada di garis netral Seperti hanya saya Saya tidak masuk Ke blok A Blok B Blok saya tidak bisa Saya tegak Kurs berdaulat Dalam kebinekaan Saya akan menggaungkan Persatuan Saya akan menggaungkan Perdamaian Saya tidak akan Membela siapapun Saya tidak akan Menyalahkan siapapun Saya bergerak Mengikuti hati Norani dan pemikiran saya Itu saja yang saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Buat kita semua Dan Pak Jemengan Bisa mengikuti Langkah-langkah saya Agar tidak masuk Satu ranah Konflik-konflik Yang semakin rumit Semakin tidak jelas Lebih baik Kita saling bersinergi Saling Membantu Saling mencerahkan Demi Nusantara Yang lebih baik Selamat pagi Tetap sukses Tetap berkat Tetap bahagia Bravo SNK Terima kasih